Al-Fatihah Lebih giroh lagi untuk istiqomah Memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Maka di pagi yang penuh barakah ini Sama-sama kita bermudhakar Sama-sama memahami Makna dari salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini Yang akan kita bahas maknanya Hakikatnya Makna salawat, hakikat salawat Keistimewaan salawat Keutamaan salawat Dan keajaiban salawat Itu beda-beda semua Keistimewaan, keutamaan Dan keajaiban Baik namanya mengaji Kita bicaranya agak rinci Ikhwat Al-Iman Bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Ini merupakan salah satu bentuk Ketaatan yang luar biasa Kepada Allah S.A.W Sekaligus Menunjukkan mahabbah kita Rasa cinta kita yang teramat sangat mendalam Kepada baginda Rasulullah S.A.W Salawat merupakan amalan yang teramat sangat mulia Apa yang menyebabkan salawat merupakan amal mulia Karena salawat adalah amalannya Allah S.A.W Maka itu seakan Allah mengatakan Kalau kalian ingin mendapatkan kemuliaanku Keagunganku Derajat yang tinggi Kedudukan yang tinggi Maka perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Kita sudah familiar sekali kata salawat Salawat itu yang jelas bahasa apa Pak? Bahasa Bahasa Arab Dalam tata bahasanya itu bentuk mufrot Bentuk tunggal atau jama Salawatun Bentuk jama Ada yang tahu mufrotnya Bentuk tunggalnya apa? Salatun Salatun Salatani Salawat Kalau satu salawat ya salatun Dua salawat Salawatun Banyak salawat Mulai dari tiga dan seterusnya Salawat Kayak muslimun Kalau dua Muslimani Kalau banyak Muslimun Sama mu'minun Mu'minani Mu'minun Salawat bentuk jama' Mufrotnya tunggalnya Salatun 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 artinya apa? Ayo Kita tadi habis salat Habis ngapain? Habis Berdoa Maka itu Ulama sepakat Salawat disini Salatun disini Artinya doa Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W Dalam sebuah hadis sahih Hadis Abu Hurairah Riwayat Imam Muslim Radiyallahu anhuma Qala Rasulullah S.A.W Iza du'ikum Atau Iza du'ia ahadukum Ila ta'amin Fal yajib Wa insawma Fal yusalli Apabila kalian diundang Untuk makan-makan Kata Rasulullah S.A.W Maka Datangi Apabila kalian diundang Untuk makan-makan Suatu acara Maka penuhi undangan itu Walau Kuntasho iman Walaupun engkau Dalam keadaan puasa Kita lagi puasa Puasa Senin Kamis Atau puasa Ayamul Bit Atau sekarang ini puasa Rojab Ini semua puasa-puasa sunnah Di tengah puasa Tempo-tempo Ada yang nawarin makan Kira-kira kita batalin Kita makan Atau kita terusin puasa Berdasarkan hadis ini Batalin Fal yusalli Dan doakan Doakan siapa? Orang yang memberi makan Saya ingat sekali Mungkin Paman Gopar Jadi saksi ketika Masih ada almarhum Waktu di Aldi Kera Gunung Sindur Menjelang maghrib Datang tamu Ustaz Deden Ustaz Haji Deden Tau kan Ustaz Haji Deden Hafizul Quran Boleh dibilang Mufasirul Quran juga Masya Allah Ustaz Deden datang Beserta temannya Lima menit Mau azan maghrib Ditawarin almarhum Murabi Makan Langsung makan Ustaz Deden Temannya ngabarin Ustaz Deden Antumkan puasa Apa kata Ustaz Deden Menghormati Tauan rumah Menghormati Yang memberi makan Itu pahalanya Jauh lebih besar Daripada meneruskan Puasa sunnah Subaha Subhanallah Itulah ahlak Orang berilmu Jadi kau tahu Ilmunya begitu Salah satunya Berdasarkan hadis ini Ketika juga Saya kaget Dan saya pertama Dapat hadis ini Ini juga dari beliau Beliau hafal Saya sampaikan lagi Ini hadisnya Dan disitu Dapat dua pahala Pahala puasa Walaupun yang sudah Walaupun sudah dibatalkan Dan puasa Pahala Menyenangkan Menggembirakan Orang yang memberi Menjamu kita Insya Allah Islam gampang sekali Mudah Islam itu Indah sekali Tidak kaku Ketika itu Karena ilmu saya Belum dapatnya Belum dapat Kaget Itulah islahnya Tongkosong Nyaring Bunyinya Orang itu Kalau semakin Bertambah ilmu Semakin merunduk Ketika itu Kaget saya Oh ternyata Ada hadis Malah pahalanya Double Pahala puasa Ketab Dan pahala Mengembirakan Yang saya ambil disini Dari hadis ini Adalah kata-kata Yusolli Fal yusolli Atau Fasolli Maka doakan Ini hadis ini Menunjukkan bahwa Solatun disini Artinya Doa Itu Arti Apa namanya Solatun Atau Solawat Secara bahasa Doa Sekarang Apa iya Solawat itu Artinya Berdoa Secara bahasa Iya Berdoa Kalau memang Solawat Artinya Berdoa Kan Solawat itu Ada Berapa macam Siapa saja Yang bersolawat Untuk membahas itu Mari kita Tadab Burih Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surah Al-Ahzab Ayat 56 Silahkan Ini Ayat Masyur Sering kita Dengar Dan Sering kita Ucapkan Dan Sering Diucapkan Oleh Para khotib Al-Ahzab 56 Al-Ahzab 56 Silahkan Hajiwan Tak fadol Silahkan Baca Ketemu Al-Ahzab Siapa yang sudah ketemu Fadol Sadaq Allah Al-Azim Ada yang tahu Artinya Ada terjemahnya Disitu Itu terjemahannya Jadi untuk memahami Maksud Solawat Secara Syarai Maksud Solawat Menurut Agama Islam Secara Istilah Lebih tepatnya Mentadaburi Ayat ini Kita Pahami Perkata Dari Ayat ini Sesuai Saya menyampaikan Penjelasan Ulama Tafsir Terhadap Maksud Ayat 56 Dari Surah Al-Ahzab Berselawat Berselawat Kepada Nabi Ini Kalimat Khobar Kalimat Statement Pernyataan Pemberitahuan Dari Allah Subhanahu Kalimat Kalimat yang Keduanya Ini Namanya Kalimat Perintah Letaknya Dimana Wahai Orang-orang Yang beriman Berselawat Kepada Nabi Kita Bahas Satu-satu Ayat ini Diawali Dengan Huruf Inna Yang Artinya Sesungguhnya Dalam Tata Bahasa Arab Inna Disini Harfut Tauqid Huruf Stressing Huruf Yang Dipergunakan Untuk Menyatakan Bahwa Statement Kalimat Yang datang Setelah Inna Adalah Kalimat Yang Teramat Istimewa Yang Teramat Dahsyat Pengaruhnya Inna Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ulama Tafsir Membahasnya Perkata Kenapa Disini Allah Mengatakan Inna Allah Langsung Menyebut Zatnya Kenapa Allah Tidak Mengatakan Ini Sesungguhnya Aku Nah Ini Dah Rahasianya Allah Langsung Menyebut Zatnya Kata Ulama Tafsir Ini Apa Namanya Ikraman Lina Nabi Muhammadin Sallallahu Sallam Untuk Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Malaika Tahu Dan Seluruh Malaikat Malaikat Allah Menurut Ulama Jumlah Malaikat Itu Tak Terbatas Saking Bayar Malaika Bentuk Tunggal Atau Jama Jama Bentuk Tunggalnya Apa Malak Jadi Malaikat Itu Bentuk Jama Para Malaikat 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 Kalau Malaikatnya Cuma Satu Apa Malakun Kalau Malaikatnya Dua Malakani Ini Ngajir Gini Kapan Kita Pernah Mendengar Kata Malakani Kapan Coba Kalau Berasal Dari Kampung Kita Orang Kampung Kebanyakan Pendatang NU Maksud Saya Itu Sering Mendengar Kata Malakani Kapan Dengar Kata Malakani Saat Kapan Waktu Nalkinin Mayit Saya Dulu Almarhum Ibu Saya Almarhum Bapak Saya Saya Nalkinin Semua Itu Ada Kata Kata Begini Ya Fulan Kalau Dalam Kitabnya Begitu Tapi Kalau Kita Ngerti Basar Langsung Sebut Nama Bapak Kita Ya Haji Yazid Bin Haji Rahim Iza Ja Akal Malakani Wahai Bapakku Haji Yazid Bin Haji Rahim Apabila Datang Kepadamu Dua Malaikat Itu Malaikani Bentuk Musananya Malaikani Malaikatuhu Yusallu Na'alan Nabi Masya Allah Saya Saya Tidak Pernah Merinding Ketika Membaca Kata Yusalluna Dasar Kalau Saya Pertama Kali Memahami Dari Guru Saya Dulu Ketika Guru Menjelaskan Yusalluna Ini Merinding Artinya Apa Saking Allah Subhanahu Wata'ala Ingin Mengagungkan Ingin Memuliakan Ingin Mengangkat Derajat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Allah Subhanahu Wata'ala Sendiri Dan Tidak Sendiri Tapi Menyertakan Semua Malaikat Yang Ngapain Yusalluna Yusalluna Itu Fi'lun Mudare Lil Hal Wal Mustaqbal Fi'l Mudare Itu Artinya Pekerjaan Yang Dikerjakan Sekarang Dan Terus Berkelanjutan Sampai Hari Kiamat Bahkan Sampai Di Sorga Nanti Artinya Apa Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Beserta Seluruh Malaikatnya Terus Menerus Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Bagaimana Tidak Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Diselawati Oleh Allah Dan Seluruh Malaikatnya Terus Menerus Nggak Henti Hentinya Maka Itu Kata Ulama Kalau Saja Allah Subhanahu Wata'ala Beserta Seluruh Malaikatnya Nggak Henti Hentinya Berselawat Kepada Dami Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Bagaimana Dengan Kita Kita lanjut Ke Kalimat Yang Keduanya Ya Ayuhalladina Amanu Kata Allah Wahai Orang-orang Yang Beriman Yang Diajak Ngomong Disini Yang Diajak Allah Ngomong Disini Adalah Orang-orang Beriman Di Al-Uqran Kita Sering Mendapatkan Al-Mukhotob Kadang-kadang Manusia Kadang-kadang Orang Beriman Kalau Mengajak Supaya Manusia Mengajak Untuk Menyembah Allah Biasanya Ya Ayuhan Nasu Budu Rabbakum Kalau Untuk Mengajak Menyembah Allah Menyampainya Kepada Seluruh Manusia Karena Pada Dasarnya Satu-satunya Tuhan Yang Pantas Disembah Satu-satunya Tuhan Yang Pantas Menyelamatkan Manusia Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Ketika Allah Memerintahkan Kita Untuk Bersolawat Yang Diperintahkan Orang-orang Beriman Wahai Orang-orang Yang Beriman Kata Ahli Tafsir Setelah Allah Menyatakan Bahwa Dirinya Beserta Seluruh Malaikat Berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Seakan Allah Mengatakan Begini Duhai Seluruh Manusia Khususnya Orang-orang Yang Beriman Kalau Kalian Ingin Mendapatkan Kemuliaan Kalau Kalian Ingin Mendapatkan Keistimewaan Derajat Yang Tinggi Dan lain Sebagainya Maka Caranya Berselawat Kepada Muhammad S.A.W Dari Mana kita Tahu Bahwa Kan di Ayat ini Desebutin Kata Muhammad Nggak ada Tapi Kenapa Yang Dimaksud Disini Adalah Muhammad Yang Dimaksud Nabi Disini Adalah Muhammad Kan Allah Cuma Mengatakan Yang dimaksud Nabi Disini Adalah Muhammad Jemaah Yang dimuliakan Allah S.W.T Lanjut Kita Kemakna Salawat Setelah Kita Pahami Perkata Tadi Perkata Tadi Sekarang Kita Makna Salawat Makna Salawat Tergantung Tergantung Siapa Yang Bersalawat Di Ayat 56 Surah Al-Ahzab Tadi Yang Bersalawat Ada Berapa Saya Udah Begini Ini Jumlah Ini jumlah Salawat Tidak 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 Hitung In Allah Pertama Siapa Yang Bersalawat Allah Allah Bersalawat Orang Orang Beriman Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Makna Salawat Itu Tergantung Siapa Yang Bersalawat Kalau Yang Bersalawat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Saya Ambil Langsung Dari Kitab Kuning Judulnya Abdal Salawat Ala Sayyidi Sadat Disebutkan Disini As Salat Min Allah Maksud Salawat Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Adalah Bima'na Thana Wat Tashrib Wat Takrib Jadi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendoakan Nabi Muhammad Walaupun Secara Bahasa Salawat Artinya Doa Tapi Saya Ulangi Lagi Bahwa Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Berarti Allah Mendoakan Nabi Muhammad Kalau Allah Mendoakan Nabi Muhammad Allah Berdoa Kepada Siapa Coba Orang Allah Sendiri Yang Mempunyai Hak Preogratif Untuk Mengabulkan Doa Jadi Jadi Tidak Tidak Masuk Akal Kalau Dikatakan Salawat Allah Kepada Nabi Muhammad Sebagai Doa Tapi Itulah Perlunya Penjelasan Dari Ulama Tafsir Kata Ulama Tafsir Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallam Sallam Saat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedang Memuji Sedang Memuliakan Sedang Mengagumkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Kita Lanjutkan Melanjut Apa Nama Wa Ila Idarujatihi War Rup Am Nazalihi Dan Meninggikan Mengangkat Mengagumkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bainal Malail Aqla Di Tengah Tengah Halayak Ramai Di Tengah Tengah Para Malaikat Allah Subhanahu Memuji Mengagumkan Membangga Banggakan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di Tengah Halayak Ramai Siapa Mereka Al Malaika Wajami Al Makhru Kod Di Tengah Seluruh Malaikatnya Dan Di Seluruh Manusia Di Tengah Seluruh Manusia Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sampai Detik Ini Dan Sampai Hari Kiamat Bahkan Sampai Nanti Kita Sudah Di Sorga Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Namanya Tetap Mulia Subhanallah Yang Dasyatnya Kata Ulama Ketika Allah Subhanallah Berselawat Kepada Nabi Muhammad Kan Allah Juga Berselawat Kepada 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 Manusia Sebagaimana Halnya Allah Berselawat Kepada Nabi Muhammad Maksudnya Adalah Allah Memuji Allah Mengagungkan Allah Memuliakan Allah Membanggakan Nabi Muhammad Maka Kalau Kita Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Berarti Allah Balasannya Allah Akan Memuliakan Kita Allah Akan Mengagungkan Kita Allah Subhanahu Ata'ala Akan Mengangkat Derajat Kita Subhanallah Dalilnya Jelas Hadis Anas Bin Malik Riwayat Muslim Apa Kata Rasulullah Man Salla Alayya Solatan Sallallahu Alayhi Ashran Ini Otomatis Hadis Sohi Yang Ucapkan Rasulullah Apa Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Berselawat Kepadaku Kepada Rasulullah Sekali Saja Maka Balasannya Allah Akan Berselawat Kepada Dirinya Sepuluh Kali Saya Tanya Sekarang Yang Berselawat Kepada Kita Siapa Pak Yang Berselawat Kepada Kita Siapa Kalau Kita Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Yang Berselawat Kepada Kita Siapa Allah Subhanallah Kita Didoakan Oleh Allah Artinya Allah Memuji Kita Mengangkat Derajat Kita Dan Masalahnya Bukan Sepuluh Kalinya Sekali Saja Allah Berselawat Kepada Kepada Beres Kata Ulama Sekali Selawat Allah Kepada Kita Itu Menilainya Mengalahkan Semua Kebaikan Amal Ibadah Kita Seumur Hidup Jadi Kita Beribadah Seumur Hidup Boleh Kalau Dikatakan Terhitung Sejak Kita Baleng Sampai Wafat Kita Baleng Umur 15 Mungkin Apa Namanya Umpama Wafatnya Umur 70 17 Kurang 15 Berapa 55 Buat Ibadah Dia Selama 55 Tahun Itu Dikalahkan Oleh Satu Saja Salawat Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kita Maka Itu Kenapa Ulama Rewel Bangan Semangat Bangan Mengajak Kita Enggak Istiqomah Untuk Memperbanyak Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Begitu Besarnya Begitu Hebatnya Paedah Keutamaan Keuntungan Bagi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Yang Istiqomah Bersalawat Itu Salawat Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Artinya Allah Memuliakan Mengagungkan Mengangkat Derajat Nabi Muhammad Sallallahu Sekarang Apa Maksud Salawat Malaikat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wa Kila Hua Ad-Dua Wall Istiqfar Maksud Salawat Malaikat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Ad-Dua Wall Istiqfar Malaikat Mendoa Seluruh Malaikat Mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Wallaihi Wasallam Agar Apa Agar Allah Ampuni Dosanya Masya Allah Maka itu Langsung Kepada Makna Salawat Yang ketiga Salawat Dari kita Kepada Nabi Muhammad Artinya Artinya Salawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bukan Kita Mendoakan Nabi Muhammad Lucu Lucu Daripada Bersalawat Kita Kepada Nabi Muhammad Sebetulnya Kita Sedang Memuji Dan Mengagumkan Nabi Muhammad Sallallahu Rohmah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sudah Penuh Sudah Diliputi Dengan Kemuliaan Yang diberikan Oleh Allah Apalah Artinya Doa Kita Untuk Nabi Muhammad Apalah Artinya Sanjungan Kita Kepada Nabi Muhammad Tidak Artinya Sama Sekali Bagi Nabi Muhammad Justru Berarti Bagi Kita Sendiri Jadi Kemuliaan Kemuliaan Yang kita Doakan Untuk Nabi Muhammad Pada Dasarnya Kembali Kepada Kita Yang Berselawat Dengan Kata Lain Ketika Kita Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sesungguhnya Pada Saat Itu Kita Sedang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bi Wasilati Muhammadin Sallallahu Wala Sallam Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Ulama Memutup 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 Yang Paling Efektif Doa Yang Paling Hebat Itu Adalah Doa Dengan Cara Berselawat Bahkan Dikatakan Mana Yang Lebih Abdul Berselawat Atau Istighfar Dalam Hadis Agak Panjang Sahabat Ubay Bin Ka'ab Suatu Hari Beliau Menghadap Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Rasul Kata Sahabat Ka'ab Bin Raudiyallahu Anu Saya Sudah Terbiasa Berselawat Kepadamu Dan Berzikir Zikir Yang Lain Lain Sekarang Saya Mau Bertanya Ya Rasul Berapa Banyak Yang Harus Saya Alokasikan Berapa Banyak Waktu Yang Harus Saya Alokasikan Untuk Berselawat Kepadamu Apakah Ar-rub'u Apakah Seperapatnya Apa Jawab Rasulullah Bagus Tapi Kalau Kau Tambah Lebih Bagus Lagi Bagaimana Kalau Setengahnya Ya Rasul Setengah Dari Zikir Saya Saya Buat Selawat Saja Bagus Kata Rasulullah Tapi Kalau Tambah Lebih Bagus Bagaimana Kalau Tiga Perempat 75% Saya Pakai Untuk Berselawat Saja Rasulullah Sisanya Zikir Yang Lain Bagus Tapi Kalau Tambah Lagi Lebih Bagus Lagi Kalau Begitu Ya Rasul Bagaimana Kalau Seluruh Doa Dan Zikir Saya Saya Ganti Hanya Dengan Berselawat Perhatikan Apa Jawab Rasulullah Dengan Engkau Ganti Semua Zikir Dan Doamu Dengan Hanya Berselawat Maka Allah Ampuni Segala Dosa Dosamu Dan Allah Penuhi Segala Kebutuhan Kebutuhan Subhanamu Itulah Dahsyatnya Berselawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Sebelum Dilanjutkan Ini Apa Namanya Pembahasan Salawat Panjang Semakin Panjang Insyaallah Semakin Semangat Kita Berselawat Sebelumnya Mungkin Ada Pertanyaan Mohon maaf Sambil Minum Bismillah Ada yang Mau bertanya Mudah-mudahan Yang belum Bertanya Buat Sudah Paham Alhamdulillah Kalau Saya Isi Pengajian Di Masjid Masjid Lain Atau Di Kantor Kantor Banyak Pertanyaannya Seperti Kalau disini Paham semua Seperti Ustaz Salawat Bagusnya Pakai Sayidina Penga Tapi Jamaat Zikros Sudah tahu Semua Jawabannya Alhamdulillah Baik Baik Setelah 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 kita Memahami Sedikit Tentang Makna Dan Hakikat Salawat Jadi Hakikat Salawat Itu Intinya Balik Ke Kita Sendiri Keuntungan Atau Fadilah Dari Bersalawat Kembali Keputah Sendiri Saya Saya Menjelaskan Hakikat Salawat Itu Begini Katanya Beliau Waktu Itu Pakai Mook Zaman Dulu Pakai Mook Jadi Ini Ada Gelas Penuh Dengan Air Kalau Gelas Yang Sudah Penuh Dengan Air Ini Kita Isi Air Lagi Apa Yang Terjadi Air Airnya Tumpah Luber Kalau Bahasa Palembangnya Meloeh Ketika Dia Tumpah Luber Kira-kira Mengenai Siapa Mengenai Benda Yang Terdekat Dengan Air Ini Dengan Gelas Ini Siapa Kita Sendiri Begitu Juga Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sudah Sudah Penuh Dengan Kasih Sayang Allah Allah Sendiri Yang Memberi Maka Apalah Kita Kasih Sayang Kepada Nabi Muhammad Pada Hakikatnya Ketika Kita Berselawat Saat Itu Kita Sedang Apa Namanya Ingin Memuliakan Diri Kita Melalui Nabi Muhammad Sallallahu 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 Baik Kita Sepakat Sampai Selat Isroq Sekarang Ini Kalau Terbit Matahari Jam 5 46 46 49 Nah Itu Terbit Matahari Kan Gak Boleh Langsung Solat Solat Saya ingat Dulu Armarhum Murobi 15 Menit Setelah Terbit Matahari 49 Ditambah 15 Berapa Berarti Jam 6 Lewat Lewat 4 Nanti Baru Kita Solat Masih Banyak Waktu Kita Masih Sekitar Seperapa Jam Lanjut Kita Kepada Keistimewaan Solawat Setelah Keistimewaan Keutamaan Dan Setelah Itu Keajaiban Kayaknya Sekarang Sampai Keistimewaan Saja Itu pun Cuma Satu Dua Dikatakan Keistimewaan Dia Hanya Dimiliki Oleh Dia Sendiri Nggak Dimiliki Oleh Yang Lain Salah Satu Keistimewaan Solawat Adalah Solawat Adalah Satu Satunya Ibadah Kalau Dikatakan Satu Satunya Ibadah Buat Ibadah Lain Nggak Memilikinya Nggak Dimiliki Oleh Ibadah Lain Satu Satunya Ibadah Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping Memerintahkan Hambanya Untuk Berselawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Allah Juga Ikut Mengerjakannya Allah Juga Mencontohkan Allah Dulu Yang Memulainya Allah Dulu Yang Mencontohkannya Tidak Tidak Demikian Halnya Dengan Ibadah Ibadah Lain Coba Ketika Allah Nyuruh Kita Sholat Sholat Yang Lima Waktu Dan Sholat Sholat Sunnah Allah Sholat Nggak Kan Nggak Ketika Allah Nyuruh Kita Puasa Allah Puasa Nggak Allah Nyuruh Kita Haji Umrah Zakat Allah Puasa Haji Umrah Nggak Nggak Tapi Hanya Berselawat Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Kita Berselawat Allah Terlebih Dahulu Yang Berselawat Allah Ikut Berselawat Maka Itu Di Mokod Dima Tadi Saya Sampaikan Kenapa Selawat Merupakan Ibadah Yang Teramat Sangat Mulia Karena Sholat Merupakan Satu-satunya Amalan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kita Berselawat Kita Mengerjakan Amalan Allah Kita Kalau Ngerjakan Kerjaan Orang Yang Mulia Manusia Yang Mulia Terhormat Presiden Senang Bersepeda Kita Bersepeda Ada Rasa Senang Secara Psikologis Nyontoh Presiden Nah Ini Yang Kita Contoh Siapa Amalnya Allah Subhanahu Wata'ala Keistimewaan Yang Kedua Dari Berselawat Adalah Salawat Satu-satunya Ibadah Yang Pasti Diterima Tanpa Syarat Apapun Sudahlah Gampang Sederhana Saya kasih Gampang Dan Sederhana Saya kasih Tanda petik Gampang Sederhana Ringan Kalau Diniatkan Kalau Enggak Diniatkan Berat Sungguh Sangat Berat Indikasi Ciri Orang Yang Sungguh Berselawat Apa Selawat Di sini Maksudnya Selawat Di luar Solat Dia Mengalokasikan Waktu Khusus Untuk Berselawat Rutin Bukrotau Berselawat Dari ayat Ini Diantaranya Dua Kesimpulan Dua Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Allah Memerintahkan Kepada Kita Untuk Berizikir Yang Sebanyak Banyaknya Yang Kedua Kapan Saja Setiap Saat Pagi Dan Sore Itu Lambang Saja Kalau Allah Yuruhnya Sebanyak Banyaknya Ada Dalil Quran Dan Hadis Yang Menyuruh Kita Berselawat Seribu Kali Empat Ribu Kali Ada Nggak Di Quran Hadis Nggak Ada Tapi Apakah Itu Salah Nggak Salah Empat Ribu Lima Ribu Kalau Selawat Nariya Itu Yang Paling Kerenal Dianjur Berapa Kali Paman Empat Ribu Empat 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 Kali Lancar Jawabnya Udah Ngamalin Amin Ya Rabbal Alamin Nggak Salah Kenapa Patokannya Firman Allah Yang Tadi Berzikirlah Sebanyak Banyaknya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kita Untuk Berzikir Sebanyak Banyaknya Ulama Atau Para Awliya Beristihar Rekayasa Positif Supaya Jumlah Jumlah Zikir Maksimal Maka Ditarget Berapapun Itu Seratus Ribu Secara Psikologis Kalau kita Zikir Ditarget Kita Belum Berhenti Sebelum Sampai Misalnya Targetnya Berapa Mau Selawat Seratus Kali Selawat Ibrahim Baca Baca Tenang Itu 25 Menit 100 Kali Apalagi Nikmatnya Selawat Puncanya Kalau Pas Malam Jumat Dan Hari Jumat Karena Selawat Kita Di Malam Dan Hari Jumat Itu Langsung Disampaikan Pada Rasulullah Yang Terima Kalau Di Lain Hari Jumat Melalui Malaikat Jibril Kalau Kita Sambil Berselawat Seakan Akan Rasulullah Di Depan Kita Masya Allah Makanya Kalau Orang Ziarah Kubur Makam Rasulullah Itu Apa Namanya Selawat Langsung As-salatu Was-salamu Alaika Ya Rasulullah Selawat Dan Salam Kepadamu Ya Rasulullah Itu Ketika Di Depan Makam Rasulullah Itu As-salatu Was-salamu Alaika Seakan Rasulullah Di Depan Kita Walaupun Jasad Sudah Wafat Tapi Ingatlah Kata Allah Rasulullah Sebenarnya Masih Hidup Jangan Bilang Para Wali Allah Itu Mati Semuanya Hidup Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Anjuran Untuk Berselawat Langsung Kepada Rasulullah Alaika Itu Kepadamu Itu Disamping Ketika Di Depan Makam Rasulullah Juga Pada Malam Jumat Dan Hari Jumat Karena Waktu Itu Rasul Rasulullah Tanpa Syarat Apapun Berselawat Dengan Ria Juga Gak Apa-apa Berselawat Dengan Lalai Gak Paham Juga Gak Apa-apa Dan Gak Perlu Gak Ada Syarat Harus Ada Gurunya Gak Perlu Murabi Gak Perlu Mursyid Gak Perlu Ijazah Karena Murab Gurunya Salawat Langsung Allah Subhanahu Wata'ala Pasti Diterima Salah-salah Tetap Diterima Kalau Solat Ada Kemungkinan Berpotensi Ditolaknya Karena Mungkin Rukun Dan Syaratnya Kurang Tapi Kalau Salawat Untuk Lebih Jelasnya Saya Baca Ini Penjapan Ulama Kata Semua Amal Ibadah Kita Ini Berpotensi Ditolak Dan Diterima Diterima Kalau Sesuai Rukun Dan Syarat Diterima Kalau Ikhlas Dan Lain Lain Sebagainya Tapi Kalau Sebaliknya Tidak Ikhlas Rukun Syarat Ngacau Dan Sebagainya Maka Ditolak Itu Ibadah Ibadah Yang Lain Kecuali Ibadah Salawat Kepada Nabi Muhammad Menujabkan Model Apa Kapan Saja Tetap Diterima Maka Pasti Diterima Ikraman Lahu Kenapa Allah Mengatakan Bahwa Dengan Bersalawat Pasti Diterima Dalam Rangka Lagi-Lagi Menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wahadha Ittifaqul Ulama Dan Ini Kesepakan Semua Ulama Ulama Semua Sepakat Bahwa Salawat Satu-satunya Ibadah Yang Pasti Diterima Allah Subhanahu Wata'ala Adimis Salat Muhammadin Sallallahu Sallam Biasakan Istiqamah Memor Banyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Apalagi kalau Ikhlas Hanya kata ulama Beda Kualitas Pahalanya Sebagaimana Halnya Kalau kita Bersalawat Paham Dan Tidak Paham Kedua-duanya Tetap Diterima Hanya 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 Bersalawat Dengan Memahami Pahalanya Jauh Lebih Besar Daripada Tidak Paham Dimana Saja Bisa Bersalawat Di Masjid Bisa Di Luar Masjid Bisa Lagi Ngapain Saja Lagi Nyetir Lagi Bawa Mobil Lagi Nyetir Motor Mobil Lagi Disawak Lagi Sambil Masak Masya Allah Makanya Orang Yang Biasa Berdoa Bersalawat Nyetirnya Anteng Apa yang Membuat Dia Anteng Kalau Lagi Nyetir Kecelakaan Diambil Allah Lagi Bersalah Bersalawat Manfaat Nyata Nyata Dari Kita Bersalawat Sambil Nyetir Motor Mobil Begitu Di Jalan Kena Lampu Merah Perapatan Lagi Bersalawat Apalagi Di rumah Sudah Punya Udu Kan Kita Mungkin Kedepan Mulu Kita Nengok Kiri Ada Sesuatu Yang Tidak Pantas Dilihat Kira Kira Nerus Tidak Melihatnya Malu Sama Selawat Malu Sama Uduk Berarti Uduk Kita Pak Sangat Menganjurkan Uduk Menjaga Uduk Terus Dalam Kodam Uduk Batal Uduk Batal Uduk Itu Diantaranya Ngeram Kita Untuk Masyiat Kalau Kita Lagi Punya Uduk Di Jalan Ketemu Yang Tidak Pantas Dilihat Kan Malu 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 Uduk Kita Apalagi Sambil Selawat Malu Memulid Kita Berselawat Berselawat Untuk Ghibah Fitnah Malu Memulid Kita Untuk Berselawat Dan Paham Tidak Paham Salah Seorang Waliullah Al-Fawaid Al-Mukhtara Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni Dalam Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtara Beliau Bermimpi Rasulullah Sallallahu As-Sallam Ra'itu Sayyidal Alimin Sallallahu As-Sallam Saya Bermimpi Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu As-Sallam Dan Dalam Mimpinya Itu Saya Bertanya Kepada Rasulullah Hal Dalika Liman Hadiral Qalab Wahai Rasulullah Apakah Berselawat Itu Harus Hushu Dengan Hati Yang Hushu Apakah Kata Rasulullah La Ba Ba La Ba Ba Likul Limus Sallin Alaya Walau Ghaufilan Berselawat Kepadaku Tidak Harus Hushu Dalam Keadaan Bagaimanapun Walaupun Dalam Keadaan Ghaufil Tetap Diterima Dan Tidak Perlu Ijazah Karena Ijazahnya Langsung Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Waktu Tinggal Satu Menit Mungkin Ada Mau Bertanya Silahkan Walaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Berkatul 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 walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya sudah jauh ke depan cakep sekali pertanyaannya pikirannya sudah ke depan itu masuk dalam bab selanjutnya apa namanya itu kaitannya dengan pembagian salawat salawat itu dari segi datangnya kepada kita itu ada dua macam jadi menjawabnya itu langsung ke sebagian materi yang ini biar kena ada yang namanya salawat maksurah salawat maksurah itu salawat yang datangnya jadi pada dasarnya apapun bacaan salawatnya salawat Ibrahimiyah salawat Jibril salawat Nariyah salawat Munjiyat salawat Tibil Qulub salawat Fatih semuanya dari Rasulullah salallahu alaihi salam bedanya ada yang datangnya ke kita melalui periwayatan para ahli hadis jadi Rasulullah salallahu alaihi salam mengajarkan kepada para sahabat para sahabat menyampaikan ke sahabat yang lain sahabat yang lain menyampaikan kepada tabi'in 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 terus pada kita semua nyampe dan satu-satunya salawat maksurah yang datangnya kepada kita melalui periwayatan para ahli hadis adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca saat tashahud akhir maka itu ulama mengatakan abdolus salawat as-salatul ibrahimiyah salawat yang paling utama adalah salawat ibrahimiyah dilihat dari segi datangnya ke kita yang kedua salawat goiru ma'furo salawat yang dari Rasulullah salallahu alaihi salam juga datangnya ke kita bukan melalui periwayatan para hadis tapi melalui mimpi para awliya jadi salawat nariya salawat munjiyat salawat fatih itu semua itu adalah salawat yang sumbernya dari Rasulullah salallahu alaihi salam tapi datangnya ke kita melalui para awliya apa kita harus dipercaya harus percaya kita berbaik sangka gak mungkin para awliya itu mempertaruhkan dirinya untuk terus mengalir ke dosa ke dirinya gara-gara menyampaikan berbohong bahwa ini dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah gak mungkin logikanya gak mungkin dia disebut wali Allah kalau dia gak jujur disebut wali Allah karena jujur dan kita harus ada perintah dari Rasulullah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para wali dan ulama al-ulama warothatul ambiya kata Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafa irasidin ikuti aku dan ikuti sahabat dan apa yang disampaikan sahabat kepada tabiin tabiin-tabiin dan kepada ulama nah kembali ke pertanyaan tadi bagaimana kita membedakan ini salawat atau bukan cirinya paling gampang asal ada kata Allah dan Muhammad dan ada kata-kata yang bermakna salawat yakini saja itu salawat tapi supaya lebih yakin pahami dulu maknanya jangan mendengar ini bahasa Arab terus dilakukan kayak salawat bilang salawat jangan saya jadi ingat waktu di pesantren dulu kata guru saya kalau kalian belum bisa berdoa kan di azikro juga diajarin itu ada namanya pelajaran pesantren namanya mutola'a cara membaca kalau dalam bahasa inggrisnya reading gitu latihan membaca itu mutola'a itu latihan membaca itu mutola'a kalau kalian gak hafal doa berbahasa Arab udah aja bacain itu mutola'a karena Muhammadun Naiman Fifi Roshi tapi namanya membohongin gak boleh apa arti karena Muhammadun Naiman Fifi Roshi pas satu hari Muhammad tidur di atas ranjangnya itu kan cerita yang penting Arab gak boleh ini juga maksud saya ketika kita mendengar itu jangan sampai mentang-mentang Arab langsung kita ikuti betul-betul itu benar pertanyaannya hati-hati sekarang orang bersalawat di gereja lagu-lagu lagu-lagu mentang-mentang itu dalam bahasa Arab dilakukan kayak salawat na'udzubillah min lalik kita terus makanya di akhir zaman ini kata para ulama para habaib saya ingat tuh Habib Almarhum Habib Mundir Al-Musawwa di akhir zaman ini tidak ada amal yang paling bisa menyelamatkan kita kecuali istighfar dan salawat hanya salah salawat kenapa istighfar dan salawat dan salawat khususnya yang dijadikan andalan dan itu menjadi warisan yang diwariskan oleh Allah SWT kepada kita karena itu tadi Allah sayang kepada hambanya memberikan amal yang paling mudah dilakukan mudah dan tidak ada syarat apapun insyaallah pengen kita banyak bicara ini baru bicara keistimewaan salawat itu pun belum selesai ada yang lebih prinsipil lagi maaf nih sedikit aja waktu karena ini prinsipil banget ya keistimewaan dari salawat kalau keutamaan dan keajaiban gak bisa sekarang keutamaan dari salawat yang tidak kalah prinsipilnya ini paling 3 menit salawat itu konsensus tauhid kenapa saya sampaikan karena ketika kita salawat dan mengerti maknanya yang sekarang ini pahalanya besar kata ulama apa maksud salawat konsensus tauhid kita tahu pak kedatangan kenabian nabi Muhammad s.a.w. itu setelah kenabian nabi Isa s.a.w. pendek cerita umat nabi Isa s.a.w. dalam memuji dalam memuji nabi Isa kebablasan sampai melakukan hal yang patah yaitu sampai menuhankan nabi Isa nah dengan kita bersalawat Allahumma s.a.w. ala Muhammad minimal ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada nabi Muhammad artinya apa ketahulah mak dengan kita mengatakan ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada nabi Muhammad kita mengakui Allah adalah yang memberi sampai keapapun Allah yang memberi dan sampai kapanpun nabi Muhammad yang diberi artinya seagung apapun setinggi apapun kita memuliakan nabi Muhammad tetap saja kedudukan nabi Muhammad sebagai yang diberi sebagai hamba sebagai rasul kedudukannya gak bakal melampauin Allah s.w.t jadi kita selamat dengan bersalawat ini jadi intinya selawat menyelamatkan akidah kita dari keyakinan yang salah maka maka kata ulama ketika kita Allah s.w.t dalam pikiran kita ya Allah berikanlah kesejahteraan kabar nabi Muhammad engkau sebagai pemberi dan nabi Muhammad sebagai hambamu sebagai yang diberi sebagai rasul bukan sebagai Tuhan ketika bersalawat dengan memaknai seperti itu pahalanya Masya Allah sungguh teramat luar biasa mudah-mudahan kita semua diberikan Allah s.w.t kesenangan kenikmatan untuk terus istiqomah bersalawat kepada Rasulullah s.w.t tujuan utamanya dalam rangka mentaati perintah Allah s.w.t karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan dalam rangka menunjukkan bukti cinta kita yang sesungguhnya kepada Rasulullah s.w.t sehingga itu mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita dan dengan kasih sayang Allah s.w.t itulah kita dimasukkan ke sorganya jannatun na'im amin ya rabbal amin kurang lebih mohon maaf kalau salah dari saya benar dari Allah mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh